Tidak mungkin kalau terus tahu-tahu anak itu bisa meledak begitu saja. Karena ketika masuk ujar maja, anak ini sudah bukan anak lagi kan, dia sudah menjadi sosok individu tersendiri. Dan biasanya mereka ditandai oleh pubertas. Nah, sudah pubertas itu pasti ada perubahan-perubahan secara fisik, secara emosional, yang tadinya nurut-nurut saja tidak ada masalah. Tapi ini kemudian sekarang mulai memberontak, kemudian mulai menunjul dengan adanya pubertas tadi, itu banyak impuls-impuls atau dorongan-dorongan yang tidak terkendali. Tapi ini adalah suatu hal yang harusnya memang dipahami, setiap remaja juga semuanya begitu. Ini kan semua adalah investasi. Seringkali orang tua tidak melakukan investasi yang tepat di masa bayi, balita, babuta, itu tidak dilakukan. Sehingga akhirnya ketika muncul masalah itu bisa meledak. Jadi, tidak mungkin kalau terus tahu-tahu anak itu bisa meledak begitu saja, pasti ada sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Jadi, apapun yang memang ditanamkan, diinvestasikan oleh orang tuanya, itu akan menimbulkan sesuatu di masa mendatang. Orang tua juga harus bisa menyikapi, nah bagaimana orang tua bisa menanamkan kualitas hubungan dan komunikasi dari sejak bini. Karena untuk mereka yang sudah punya kualitas hubungan dan komunikasi yang baik saja, ketika anak remajanya ini masuk di dalam masa pubertas, pasti itu ada friksi-friksi. Apalagi kalau ternyata kualitas hubungannya tidak atau kurang baik sebelumnya. Terima kasih sudah menonton!